Taukah kamu? Di Banyuani terdapat mutiara yang tersimpan. Beliau adalah Al-Habib Hadi bin Abdullah Al-Hadda. Beliau lahir di kota Banyuani bertepatan pada tahun 1908 Maseh atau bertepatan pada tanggal pada tahun 1325 Hijriah. Ayah beliau ialah Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Hadda. Sejak kecil beliau telah menunjukkan akhlak dan sikap yang terpuji. Kepada teman sebuah ayahnya, pada umur 9 tahun, ibunya yang bernama Syarifah Sifat binti Mustafa segera meninggal beliau. Kemudian beliau oleh ayahnya dibawa ke negeri Habermun. Selama di sana, beliau menimba ilmu dengan ulama-ulama di sana. Hari-hari beliau diisi dengan taklim dan mengaji. Pada usia 11 tahun, ayahnya beliau meninggal beliau. Habib Hadi kemudian tinggal bersama adiknya, yakni Habib Muhammad Al-Hadda. Semeninggal ayahnya, mereka berdua menjalani hidup dengan sangat sederhana. Bahkan Habib Hadi selalu mendahulukan adiknya. Dan beliau memilih untuk berkuasa. Setelah ayahnya wafat, beliau belajar kepada Habib Muhammad bin Hadi Asgara. Yang ditemani oleh Al-Hadda Abdul Gadir bin Husi Asgara. Ayahnya darurat Taufik bin Abdul Gadir Asgara. Pada umur 20 tahun, beliau kembali ke tanah Jawa dan berlaku di Surabaya. Selama di sana, beliau berdaga. Hingga beliau kembali ke tanah kelahirannya, yaitu kota Banyuwani. Selama di Banyuwani, beliau dikenal sebagai orang yang dekat dengan Habib Jafar bin Sheikh Asgara. Beliau wafat pada tanggal 4 Muharra 1393 Hijriah. Atau bertepatan pada tanggal 8 Februari 1973 Masih. Yang mana beliau disolati oleh Al-Habib Abdul Gadir bin Husi Asgara. Dan dimakamkan di pemakaman kerama Lantang Banyuwani. Yang sekarang sering kita kenal dengan Turba Al-Habib Hadi Al-Hadda. Mari, sama-sama kita ramaikan, kita syiarkan, kita saksikan. Hal Al-Habib Abdul Gadir bin Abdullah Al-Hadda. Sama-sama kita saksikan, kita hadir, mulai dari Sabtu sore hingga akhir pagi. Live eksklusif hanya di BAS TV. Apa yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah aja. Terima kasih.